Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk besok pada selasa 4 Januari 2022. Dilansir web.meteo.bmkg.go.id, sirkulasi siklonik terpantau di Laut Natuna yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang di Selat Melaka dan di Kalimantan Barat bagian utara. Daerah pertemuan angin atau konvergensi terpantau di Aceh, di Sumatera bagian selatan, di Selat Karimata, di Kalimantan bagian timur, di Selat Makassar bagian selatan, di Sulawesi bagian selatan, di NTT, dan di Laut Flores. Selain itu daerah konvergensi lainnya memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, dari Bengkulu hingga Lampung, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di NTB, di NTT, dari Sulu hingga Kalimantan Timur, dari Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, di Laut Banda sebelah timur Sulawesi Tenggara, dari Papua Barat hingga Papua, dan dari Kepulauan Aru hingga Papua bagian selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertembuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Berikut beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan dan hujan lebat yang dapat disertai kilat petir hingga angin kencang pada selasa 4 Januari hingga Rabu 5 Januari 2022. Pada selasa 4 Januari 2022, wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Terima kasih telah menonton!